Terima kasih. 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 Tujuan IPO dari Pertamina Geothermal Energy adalah untuk mendapatkan pendanaan bagi pengembangan dan kebutuhan energi ramah lingkungan. Cucu Pertamina itu diharapkan bisa beradaptasi dan memanfaatkan peluang bisnis berskala global dalam sektor green energy. Sementara rencana terima kasih. Sementara rencana IPO ASDP tujuannya juga untuk mendapatkan pendanaan demi kepentingan investasi perusahaan. terima kasih. 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 Lalu kalau PTN ini memperkuat daripada infrastruktur untuk pembangunan perumahan. Karena right issue BNI juga sama. Kita sudah konsolidasi BRI, bandiri, tentu BNI harus diperkuat. Untuk Karakato Steel sendiri ini memang merupakan bagian dari restrukturisasi Karakato Steel Yang kemarin sudah disepakatin Karakatao Steel itu ada tiga langkah yang harus dilakukan di Karakatao Steel untuk mendukung risoturisasi. Nah apa konteksnya dengan kimia farma? Suka tidak suka retail atau distribution untuk kimia farma harus terus diperkuat. Sama yang kalau kita bilang penyeimbang dari segi konteks lainnya. Nah inilah yang kita mau lakukan di kimia farma supaya makin besar dan bisa masuk ke daerah-daerah yang selama ini kimia farma belum punya tadi istilahnya perwakilan di daerah tersebut. Bursa Efek Indonesia terus mendukung penerapan aspek lingkungan sosial dan tata kelola atau Environmental Social and Governance atau ISG. BEI juga berkomitmen untuk terus mengembangkan investasi hijau di pasar modal Indonesia. Direktur Pengembangan BEI Hasan Fauzi mengatakan salah satu bentuk dukungan dari bursa adalah dengan bergabungnya BEI menjadi anggota United Nations Sustainable Stock Exchange atau SSE Initiative sejak April 2019 dan menjadi supporter Task Force on Climate Related Financial Disclosures atau TCFD pada 15 Juni 2021. Saat ini terdapat dua indeks bertema ISG di BEI yaitu Indeks IDX ISG Leaders dan Indeks Sri Kehati atau Sustainable and Responsible Investment Keaneka Ragaman Hayati. Produk lainnya berupa Green Bond, Green Sukuk dan Reksadana berbasis ISG. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio menegaskan tetap mempertahankan suku bunga acuan atau BI Seven Day Reverse Repo Rate di level terendah. Level terendah suku bunga acuan Indonesia adalah 3,5 persen. Peri menjelaskan mempertahankan suku bunga acuan di level terendah ini merupakan salah satu kebijakan dari Bank Sentral untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Selain dengan kebijakan suku bunga rendah, BI juga akan menjaga stabilitas perekonomian lewat nilai tukar rupiah dan memastikan likuiditas perbankan masih longgar. Namun, Peri tetap mengingatkan bahwa pada saatnya Bank Sentral akan mengurangi penambahan likuiditas ini secara bertahap. Peri juga masih optimistis pertumbuhan ekonomi tahun 2022 lebih baik dari pertumbuhan tahun ini diperkirakan berada di kisaran 4,7 hingga 5,5 persen secara tahunan. Tahun depan, insya Allah ekonomi kita akan lebih baik menuju ke pemulihan. Pertumbuhan insya Allah 4,7 sampai 5,5 persen pada tahun 2022. Dari tahun ini 3,2 sampai 4 persen pada tahun ini konsumsi, investasi, dan tentu saja ekspor. Inflasi terkendali insya Allah 3 plus minus 1 persen sebagaimana sasaran yang sudah ditetapkan. Dan tentu saja pertumbuhan kredit 6 sampai 8 persen dan terutama juga ekonomi dan keuangan digital itu terus akan meningkat sangat cepat di dalam mendukung pemulihan ekonomi kita. Pemirsa, bagaimana pergerakan bursa global dan regional? Informasinya hadir usai jari berikut. Terima kasih telah menonton! 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 pergerakan rupiah terhadap sejumlah mata uang dunia. Berikut kita simak datanya. Posisi rupiah terhadap USD berada di level 14.375, menguat 0,24 persen. Kemudian euro terhadap rupiah berada di level 16.243,75, menguat tipis 0,01 persen. Selanjutnya, Japanisien berada di level 127,20, menguat 0,15 persen. Chinese Yuan berada di level 2255,22, menguat 0,06 persen. Singapore Dollar berada di level 10.489,64, tertekan atau melemah 0,06 persen. Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Kamis waktu setempat. Meredahnya, kekhawatiran tentang varian baru Omicron membuat investor kembali melakukan aksi beli. Kita lihat datanya. Indeks Nasdaq menguat 0,83 persen ke level 15.381,32. NYSI menguat ke level 16.475,25, menguat 2,12 persen. Dow Jones berada di level 34.639,79, menguat 1,82 persen. Dan S&P 500 berada di level 4.577,10, menguat 1,42 persen. Sementara bursa saham Asia Pasifik pada perdagangan pagi ini dibuka bervariasi. Kita lihat datanya. Nikkei menguat tipis 0,05 persen ke level 27.766,27. Indeks Shanghai melemah tipis 0,09 persen ke level 3.573,84. Hang Seng berada pada posisi 23.675,26, melemah 0,48 persen. Straits Times menguat 0,01 persen ke level 3.092,45. Grab Holdings Limited resmi melantai di bursa saham Amerika Serikat pada kamis kemarin. Melantai di bursa Nasdaq, startup dari Singapura itu mendapat kode saham GRAB. Grab berhasil merauk dana segar hingga 4,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 64 triliun rupiah. Nilai itu berasal dari hasil penggabungan antara Grab dengan Altimeter Growth Club. Nasdaq mengklaim nilai ini menjadikan Grab sebagai perusahaan asal Asia Tenggara yang berhasil merauk dana terbesar sepanjang sejarah di bursa Amerika Serikat. CEO Grab Anthony Tan berharap kehadiran perusahaannya di bursa Amerika Serikat dapat membuat Grab lebih dikenal di seluruh dunia. Ia juga mengapresiasi atas dukungan mitra, pelanggan, investor, partner bisnis, pemerintah sehingga Grab dapat melantai di bursa Amerika Serikat. Selamat malam! Selamat malam! Ini apa Grab's mission all about. Driving Southeast Asia forward by creating economic empowerment for everyone. Yet, our work is far from done. We're committed to innovating faster and doing better, so that our partners and communities can even achieve much more. As Grab forges ahead, we invite you, we invite all of you to journey with us as we create millions more first for the region. Industri penerbangan yang tadinya banyak berharap dengan pulihnya jumlah penumpang dan pemulihan rute internasional berubah cemas dengan perubahan varian Omikron. Pelaku industri saat ini menanti riset selanjutnya soal gejala yang ditimbulkan varian baru itu dan tingkat keampuhan vaksin melawannya. Industri penerbangan kembali mengalami guncangan setelah varian Delta menyebabkan pembatalan perjalanan sekitar pertengahan tahun menjelang akhir tahun varian Omikron membuat calon penumpang kembali harus berpikir dua kali sebelum membeli tiket. It's something to be cognizant of and appropriately concerned about, but it doesn't appear to have been changing the industry's approach towards scheduling capacity, especially in international markets. For example, we have United actually starting up service to Cape Town, South Africa, later this week. So it hasn't changed the industry's view of reopening of international markets. And I think the, you know, the early indications are that while it's a, well it's an issue that we want to be careful about, Penetapan Omikron sebagai varian yang mengkhawatirkan terjadi di saat perjalanan udara, terutama melayani mudik Thanksgiving akhir November kembali ke angka sebelum pandemi. I think, you know, this is all an issue of consumer confidence, you know, like many other issues associated with reopening of other sectors of the economy. And as long as folks take an informed view of all these developments, I think confidence is not shaken. Saham-saham maskapai penerbangan utama sempat terhempas setelah bos pembuat vaksin Moderna menyatakan kepada harian Business Financial Times bahwa vaksin yang ada mungkin tak seampuh sebelumnya melawan Omikron. We think that this Omicron is one of what will probably be a number of variants that will emerge and have already begun to emerge. Think of Delta as the first variant that we dealt with in 2021. Omicron will deal with between now and probably early 2022. There may be other variants to come along. We think over time people will learn to accept the fact that there will be new variants, there will be new vaccines, people will simply have to continue to get vaccinated against new variants, and then over time that will not stop people from going to restaurants, will not stop people from going to hotels and getting on airplanes. Industri penerbangan yang mulai bangkit akhirnya khawatir bahwa restriksi perjalanan akan kembali diberlakukan di banyak negara, dan bahkan untuk penerbangan domestik. Banyak warga yang sudah terlanjur membeli tiket dikhawatirkan bakal membatalkan tiket mereka, terutama menjelang apa yang biasanya menjadi puncak musim berliburan pada Natal dan akhir tahun. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, seperti apa pembukaan pasar saham pagi ini? Simak pembahasannya bersama mereka, Julita Telombo, Jawa Usa Jeda. Simak pembahasannya bersama mereka, dan TV serta TV akan menyala dan menampilkan channel favorit. Untuk tidur yang lebih nyaman, aktifkan Smart Bedroom. Tinggal klik atau tinggal bilang, jalankan mode tidur untuk mengubah tone warna lampu dan menyalakan alarm. Di pagi hari, Anda tinggal klik atau memberi pintar suara untuk mematikan alarm, lampu, dan AC. Dan untuk keamanan rumah, aktifkan Smart Home Monitoring hanya dengan satu klik. Saat sensor pintu dan CCTV aktif, lampu serta sirena akan menyala dan Anda akan mendapatkan notifikasi. Segera hubungi First Media dan nikmati mudahnya mengendalikan rumah dengan First Living dari genggaman Anda. Terima kasih sudah menonton! 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 ke 0,98 persen. Ya selanjutnya sama apa saja yang paling aktif diperdagangkan untuk saat ini pemirsa, kita lihat update-nya. Kita lihat bersama, masih dari KBAG di posisi kedua, lebih dari 3 miliar lembar saham pada pagi hari ini, harganya masih turun 6,73 persen. Kemudian ada Indonesia Transport and Infrastruktur TBK dengan kode emiten IATA. Dengan volume perdagangan lebih dari 802 juta lembar saham, harganya juga turun 2,56 persen. Ya, pemirsa sama apa saja yang bisa anda koleksi hari ini, simak ulasannya takkan kembali. Optik Melawai Grid Over by One Gate One V4iW. Dapatkan komo dan info menarik lainnya. Salah dan ketentuan berlaku. Optik Melawai Ingin bisnis Anda tumbuh cepat? Butuh koneksi yang stabil, cepat, bahkan di area sulit terjangkau? Layanan Vsat dari LinkNet Membantu akselerasi bisnis Anda dari mana saja Dengan layanan High Throughput Satellite Nikmatik jangkau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pak Alfred, indeks kita dibuka menguat pada pagi ini, apakah bisa dibilang indeks kita ini kebal terhadap sentimen Omikron yang lagi berkembang di dunia? Ya, kalau dibilang kebal, enggak ya. Karena kalau kita lihat review sepanjang ini, kita bisa melihat bagaimana tekanan faktor bursa global karena faktor Omikron atau varian baru itu juga cukup dalam. Jadi kalau kita lihat dibilang kebal, enggak. Tapi kalau kita lihat sampai hari ini, di mana kemarin juga penguatannya juga cukup bagus, asing juga sudah mulai kembali net sale, memang ada perbedaan yang dilihat cukup rasional. Karena memang kalau sampai sejauh ini kita lihat penanganan COVID-19 kita relatif sangat bagus dibanding negara-negara yang lain. Jadi kita melihat ada kompensasi yang bagus dari sisi bursa sahamnya atau result bursa saham sampai hari ini. Baik, kalau kita lihat sekarang sudah mulai masuk ke zona merah dengan pelemahan 0,17 persen nih Pak Alfred. Kira-kira apa saja yang menekan indeks kita pagi ini? Kalau menekan kita melihat sentimen-sentimen fundamentalnya enggak ada ya, lebih kepada technical correction karena kemarin bursa kita menguat cukup tinggi. Yang kedua juga beberapa bursa regional hari ini juga mengalami koreksi. Dan kalau melihat dari besaran koreksinya sampai saat ini juga relatif masih cukup kecil. Sehingga itu yang meyakinkan kita bahwa memang secara isu fundamental tidak ada yang cukup signifikan. Baik, ini untuk inflasi Amerika kan sudah dirilis. Untuk respon pasar sejauh ini seperti apa? Ya, kalau untuk respon pasar ada dua data yang cukup penting memang menjadi concern pasar saat ini terhadap Amerika ya. Bicara masalah inflasi dan juga pengangguran. Dan kalau sampai di Desember ini kita melihat juga masih on the track. Artinya kita melihat bahkan misalnya data pengangguran juga relatif turunnya juga cukup cepat. Dan ini memang mengarah kepada tadi adanya percepatan pelaksanaan tapering. Dan itu juga sudah dilihat oleh pasar. Kita melihat beberapa hari yang lalu juga ada koreksi yang dalam karena faktor tersebut. Jadi untuk kejutan dari sisi inflasi dan juga untuk data tenaga kerja sebenarnya masih on the track ya. Artinya tidak ada surprise. Ini memang lebih mengarah kepada tadi adanya potensi percepatan pelaksanaan tapering ya. Artinya bahwa ketika tapering semakin cepat maka potensi untuk momen kenaikan suku bunga juga akan semakin cepat. Ini yang sebenarnya memang yang perlu diantisipasi oleh beberapa negara termasuk kita. Kita juga melihat rupiah sekarang sudah bisa dikatakan sudah kemarin sempat bermain di 14.300. Dan arahnya juga mungkin akan terus melemah ya karena faktor tadi tapering dan potensi untuk kenaikan suku bunga devet di tahun depan. Tapi fundamental kita yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi diprediksi kuartal 4 ini akan mencapai di atas 5 persen. Apakah prediksi Anda sama? Ya kita melihat bahwa dengan result kuartal ketiga kemarin di tengah sepanjang kuartal ketiga kemarin kita diberlakukan PPKM dan ternyata hasilnya juga cukup bagus ya untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk kuartal keempat kita semakin optimis apalagi tadi dari sisi angka ekspor juga kita bisa dibilang cukup baik dan kita meyakini bahwa faktor kenaikan harga komoditi di kuartal keempat juga akan mempengaruhi tadi pendapatan masyarakat. Karena kita memang kontribusi untuk komoditi terhadap income pendapatan masyarakat. Kita juga cukup besar ya untuk di beberapa daerah yang berbasis komoditi. Jadi itu juga akan berkontribusi juga terhadap pertumbuhan ekonomi kita di kuartal keempat. Jadi kita melihat bahwa hasilnya akan jauh lebih tinggi dibandingkan result kuartal ketiga. Oke. Pak Alfred, dengan adanya beberapa perbaikan dari sisi fundamental kita, apakah ini artinya hingga pendutupan tahun ini kita masih akan terjaga setidaknya di level 6.500, Pak Alfred? Ya, kalau dari kami sendiri kami masih optimis bahwa ada all time high lagi ya. Kita melihat level psikologis di 6.800 masih bisa achieve. Kalau melihat secara historis di Desember ini return kita dalam 19 tahun terakhir selalu positif. Jadi kalau melihat berkaca itu Desember ini juga kita optimis dengan range IASK kenaikan di Desember 2-3%. Artinya apa untuk level tadi psikologis 6.800 masih cukup memungkinkan. Nah, kalau kita lihat dari sisi saham-saham first liner, kita melihat juga masih banyak saham-saham first liner yang year-to-date-nya terkoleksi. Sehingga ini juga bisa menjadi, itu yang menjadi alasan kita kenapa kita katakan bahwa saham-saham first liner yang punya yang kategori big cap ini punya kontribusi yang cukup besar terhadap kenaikan indeks. Jadi kita optimis tadi bahwa window dressing terhadap saham-saham tersebut potensinya juga cukup besar sampai nanti di akhir tahun. Baik. Nah, big cap ini apakah yang masih menarik dari sektor perbankan saja atau ada sektor lainnya yang masih layak di koleksi untuk harga yang masih rendah kemudian masih ada potensi untuk naik hingga akhir tahun, Pak Alfred? Ya, selain perbankan tadi kita melihat sektor consumer goods ya. Seperti misalnya Unilever, kita melihat ada potensi untuk kenaikan di akhir tahun karena year-to-date-nya koreksinya juga cukup dalam. Emitian Roko juga kita lihat koreksinya masih juga cukup dalam year-to-date. Dan beberapa saham konsumer goods lainnya yang cukup bagus fundamentalnya seperti grup Indofood juga kita lihat potensi kenaikannya juga masih cukup besar kalau melihat result naiknya di kuartal ketiga. Jadi kita lihat saham-saham itu punya kontribusi yang juga cukup besar terhadap PKSG sehingga ketika kita prediksi akan ada kenaikan karena momentum window dressing itu yang membuat atau menjadi alasan kita kenapa kita optimis tadi di level 6.800. Baik. Nah, selain untuk consumer goods, kira-kira sektor apalagi Pak Alfred yang masih menarik untuk cuan di akhir tahun ini, Pak Alfred? Ya, selain sektor tadi kita melihat sektor CPO juga masih lagging ya. Kita lihat kenaikan harga CPO-nya di kuartal keempat ini cukup tinggi dan cukup bagus. Dan ini akan terefleksi di performa emiten CPO kita di kuartal keempat. Cuma mungkin pengumumannya nanti ada di Februari. Tapi sampai sejauh ini kita lihat bahwa valuasinya masih sangat murah emiten-emiten CPO. Selain emiten CPO, yang kita melihat juga kemungkinan akan bisa memberikan kejutan adalah emiten property. Kita melihat resultnya di kuartal ketiga juga cukup bagus. Dan tadi ada wacana untuk PPN untuk property juga diperpanjang untuk 2022. Jadi ini juga menjadi sentimen yang cukup bagus bagi emiten-emiten property yang pada kuartal ketiga sudah menunjukkan recovery yang sangat baik sekali pasca penurunan yang cukup dalam ya akibat pandemi COVID. Jadi property juga kita perkirakan akan menjadi kejutan di akhir tahun ini karena sentimen tadi outlook 2002 yang masih akan berlanjut kenaikannya. Yang kedua, ya tadi kita melihat performanya yang masih juga cukup solid sampai di kuartal ketiga. Iya, rekomendasi dari sektor property emiten-emiten apa saja Pak Alfred? Kalau untuk property kita masih lihat saham-saham first line-emnya ya seperti misalnya BSDE, CTRA, dan juga SMRA yang menurut kita juga paling cepat akan bereaksi terhadap sentimen positif di sektor property karena memang mereka pemain utama di pasar property ya jadi tentu mereka akan paling besar menyerap tadi pertumbuhan di sektor tersebut. Baik, kalau dari BUMN, dari sektor konstruksi khususnya ini masih akan ikut terdorong juga nggak Pak Alfred? Karena property juga masih akan bangkit di tahun depan. Ya, memang untuk emiten konstruksi khususnya BUMN memang masih cukup berat ya dari sisi performa karena pasar juga melihat bahwa pemulihan di 2021 juga berjalan lambat dan ini memang cukup wajar karena memang dari sisi sektornya juga masih cukup berat ya untuk jasa konstruksi pemulihan juga kita perkirakan ada di 2023 untuk kondisi keuangannya. Jadi sentimennya mungkin nggak terlalu besar kita melihat hanya ada beberapa emiten yang memang akan mendapat sentimen karena ada aksi korporasi besar ya seperti misalnya waskita yang akan melakukan reik isu juga dalam jumlah yang cukup besar sehingga masih cukup atraktif karena ini sangat-sangat tergantung berapa harga reiknya yang akan mereka keluarkan ya apalagi mereka juga mulai sudah melalisasikan untuk investasi aset tolnya jadi memang untuk BUMN karya yang kita lihat cukup atraktif ya hanya mengandalkan sentimen aksi korporasi kalau untuk mengharapkan tadi outlook sektor dan juga perbaikan performa relatif masih cukup berat sampai nanti kalau kuartal keempat ya atau mengharapkan kuartal keempat juga kita lihat masih hasilnya belum juga cukup signifikan. Baik selain itu untuk BUMN apa Alfred apalagi yang masih menarik hingga akhir tahun nanti yang bisa di koleksi? Pegas juga kita lihat masih cukup murah ya Telkom juga kita lihat masih cukup atraktif kalau compare dengan Pierce-nya apalagi tadi performanya juga cukup bagus di kuartal ketiga apalagi sukses dengan IPO Mitratel-nya jadi kalau untuk BUMN lainnya yang kita lihat tadi selain perbankan ya perbankan kita melihat ada BRI, ada Pegas, ada Telkom kita melihat emiten-emiten BUMN tersebut masih cukup baik sekali dari sisi performanya dan dari sisi valuasinya juga bisa tergolong valuasi masih cukup murah Oke jadi bisa dibilang untuk sektor dari emiten-emiten dari BUMN ini bisa masih terdongkrak karena aksi-aksi korporasi yang bisa dibilang signifikan di akhir tahun ini begitu ya Pak? Iya, untuk sektor kontrik karya ya Baik, Pak Alfred terima kasih untuk informasinya dan analisisnya pada pagi hari ini Sehat selalu Pak Alfred Oke sama-sama aja, terima kasih Iya, pemirsa itu dia Kepala Riset Praus Kapital Alfred Nenggolan Bagaimana prospek rupiah pada pekan depan? Informasinya akan kami hadirkan langsung dari Diling Rombang Madiri Usai Cedah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat pagi Mbak Dian, apa kabar? Selamat pagi Mbak Julita, kabar baik, Alhamdulillah Baik Mbak Dian, ini ada varian baru dari virus Corona, Omikron Apa dampaknya ke rupiah, apakah memang berpengaruh cukup signifikan atau dampaknya sama aja seperti varian-varian baru yang pernah diumumkan sebelumnya? Baik Tapi juga disumbang juga oleh kemungkinan kebijakan kemungkinan 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 kebijakan tapering di Amerika yang akan bisa dapat berlangsung lebih cepat gitu Baik, posisi rupiah pada pagi hari ini seperti apa Mbak Dian? Ya kita lihat agak melemah sedikit ya, memang ini sentimennya masih cenderung banyak ya terkait varian kasus Omikron, itu bisa juga misalnya bila merebak gitu ya, itu akan memperlambat pemulihan ekonomi, laju pemulihan ekonomi Di sisi lain, inflasi secara global juga tampaknya tetap tinggi nih ya, karena memang ada disruption di supply chain secara global Jadi kemarin kita juga lihat pernyataan dari Fed, Jeremy Powell, Chairman Fed itu menyatakan bahwa ada kemungkinan nih nanti di bulan Desember akan dilakukan tapering yang lebih cepat Tadinya kan cuma 15 bilion dolar sebulan gitu ya, jadi ini bisa dilakukan lebih besar sehingga nanti berakhirnya juga lebih cepat gitu Baik, tapering kali ini kan lebih bertahap ya untuk efeknya juga seperti itu Mbak Dian Nah, apakah rupiah secara fundamental sudah siap menghadapi dampak-dampak dari tapering of the Fed ini? Kalau secara fundamental, sebenarnya fundamental kita cukup baik ya, karena kita diuntungkan dengan tingginya harga komoditas Apa namanya, surplus perdagangan masih cukup tinggi, karena account juga diperkirakan akan surplus nih tahun ini Namun memang kita harus lihat faktor sentimen dalam hal ini, terutama arus modal asing ya di saham dan di obligasi yang cepat Biasanya cepat menyesuaikan kalau ada tekanan di pasar keuangan, tapi hopefully dengan strong fundamental di rupiah ya terkait performa neraca dagang dan transaksi berjalan Mungkin tekanannya nggak akan terlalu dalam seperti yang kita saksikan di episode tapering di tahun 2013 Oke, untuk inflasi juga kita masih sangat jauh dari target untuk bulan November, apakah dampaknya juga signifikan terhadap rupiah? Betul, kalau untuk inflasi untuk tahun ini sepertinya tidak berpengaruh ya, karena memang kita lihat sampai akhir tahun mungkin bahkan di bawah 2% Karena ini memang berhubungan dengan kepemulihan ekonomi kita yang belum terlalu cepat gitu ya Namun tahun depan dengan tingginya inflasi global, tahun depan kita mungkin harus antisipasi nih tekanan inflasi akan mulai meningkat gitu Untuk transaksi di rupiah terhadap dolar Amerika saat ini, apakah masih cukup banyak Mbak Dian? Mendekati akhir tahun biasanya memang ada kebutuhan transaksi yang meningkat ya, misalnya untuk pembayaran utang atau untuk repositioning investasi Kalau secara kondisi pasar keuangan masih cukup liquid, tapi memang kita harus waspadai faktor-faktor sentimen yang bergerak terutama di global ya Baik, nah untuk rupiah terhadap mata uang Asia lainnya yang mungkin lebih cukup stabil kita bisa katakan Yen seperti itu bagaimana? Secara umum saat ini kita melihat lebih ke dolar strength ya, USD strength Jadi dolar itu menunjukkan penguatan terhadap major currency Jadi sebenarnya rupiah terhadap major currency juga tidak terlalu melemah terhadap dolar Karena memang semua mata uang regional itu melemah Jadi memang ini isunya lebih karena global terkait Omicron dan juga potensi tapering yang lebih cepat gitu ya Baik, sentimennya masih dari kondisi COVID-19 dan juga kebijakan dari The Fed Mbak Dian, prediksi Anda untuk pergerakan rupiah pada pekan depan seperti apa? Mungkin kita ini tergantung dari statement berikutnya dari Fed ya Kita mungkin masih melihat arah rupiah mungkin agak bisa menunjukkan penguatan sedikit Tapi mungkin lebih ke arah sideways di kisaran 14.300 sampai 14.400 Nah saran Anda kepada para trader untuk pekan depan bagaimana Mbak Dian? Ya mungkin apa, mungkin mulai diwaspadai saja volatilitas terkait currency ke depannya Terutama karena meningkatnya ekspektasi inflasi ke depan ya, ke tahun depan Kemudian juga ada ekspektasi kenaikan suku bunga yang lebih cepat Jadi bisa jadi pasar keuangan ini lebih menunjukkan volatilitas dibandingkan bulan-bulan sebelumnya tahun ini Oke tetap harus berhati-hati terhadap volatilitas Mbak Dian, jika The Fed mempercepat kenaikan suku bunga, ini dampaknya kepada obligasi Indonesia seperti apa? Kalau misalnya Fed mempercepat kenaikan suku bunga Biasanya secara global itu bank sentral dunia lainnya akan mengikuti ya Termasuk mungkin Indonesia Jadi kita mungkin akan berpotensi suku bunga akan meningkat Walaupun BI sebenarnya menekankan bahwa suku bunga itu adalah pilihan terakhir Jadi akan melebih mengutamakan instrumen-instrumen lainnya terlebih dahulu Sampai ekonominya pulih Tapi kita lihat dengan ekspektasi kenaikan suku bunga U.S. Treasury juga mulai meningkat yieldnya Sehingga ini pastinya akan berdampak Mungkin tahun depan kita akan melihat sedikit tekanan pada obligasi Yield obligasi mungkin akan bergerak sedikit meningkat Baik, ada tekanan terhadap obligasi pada tahun depan Terima kasih Mbak Dian untuk informasi dan analisisnya pagi ini Ya, terima kasih Sehat selalu Mbak Dian Sama-sama Mbak Julita Ya, pemirsa sampai di sini IDX Opening Bell menemani pagi Anda Anda bisa mengirimkan informasi dan sarankan kami lewat email di redaksi nberita 1.tv Atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram Saya, Julita Telomba Dua Bawakil Rekan Anggita Ulandewi Serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Salam sehat, sampai jumpa 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 Sampai jumpa